Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Saya mengajarkan semuanya pada orang-orang yang memang dia mau menerima Tapi ketika mereka tidak mau menerima itu sudah saya tidak urusan lagi Itu pilihan, karena manusia itu hidup dengan pilihan-pilihan Sang maha menjadikan itu sudah lengkap memberikan segala sesuatu pada kita Tinggal kita memanfaatkannya Tapi manusia itu banyak yang selalu saja merasa bahwa ini tidak lengkap loh dari sang maha menjadikan Orang Sunda itu artinya ngale-lengit Ngale-lengit itu artinya dia itu seolah-olah merasa bahwa dia masih belum diberi apa-apa oleh sang maha menjadikan Jadi lemburian skillet itu, jadi semuanya sudah saya bikin free energy Adalah begini, semua yang mengancam pada suatu kekuatan-kekuatan besar Seperti ya kapitalisme dan sebagainya Itu mereka sudah diuntungkan di sana, mereka sudah punya zona nyaman dan sebagainya Mereka sudah kaya di situ, mereka bisa menguasai orang dari situ dan sebagainya Begitu kita muncul dengan penemuan baru ini itu ancaman bagi mereka Nah makanya serangan-serangan seperti ini itu tiap hari saya terima Tapi saya jalan terus, bahkan saya pernah dibom mobil saya itu pernah dibom Saya pernah ditodong M16 juga pernah semuanya Jadi saya akhirnya bikin yang namanya Lemurian Village Lemurian Village itu di sana di sekitar Megamendung, di sana di Hameral Nah di sana sudah free energy Jadi energinya itu mandiri Kemudian semua perkebunannya organik Dan semua tanaman-tanamannya organik Orang-orang sudah hidup bisa mandiri di sana dan sebagainya Kesarnya kalau dunia ada krisis, tempat itu makmur belitulah Nah, apa yang terjadi? Ketika itu sudah mulai berjalan dengan baik Biasa Ada saja orang-orang yang tidak suka itu terjadi Nah, desa sebelah mulai iri dengki sirik pidik jahil kaniaya Nah, di sana diisukan, mulai diisukan bahwa itu adalah projek Cina Akhirnya desa sebelah nyerang ke sana waktu saya yang nggak ada Akhirnya semua alat-alat saya dijarah semua Tempat itu dihancurkan Dan mereka pulang merasa sebagai pahlawan Nah, makanya sekarang saya membuatnya seperti ini Saya membuat community namanya Zentriyazan Di sana kita sudah bergulir yang namanya 146 produk Dan itu semua buatan sendiri Semua produk-produk itu kita mulai berputar di sana Di dalam suatu kelompok dulu Di dalam komunitas dulu Kita tidak keluarkan itu Tapi di dalam komunitas ini sudah saling memakmurkan Dan semua produk-produknya itu adalah produk-produk yang baik untuk tubuh Mulai dari sandang, pangan, papan, energi Ini kaos pun dari serat bambu Kaosnya dari serat bambu dan sebagainya Kita punya sendiri akhirnya sekarang Kita mulai terus meningkat Orang-orang itu meningkat dan semakin lama semakin banyak Jadi kita sekarang punya Suatu yang bisa membuat kita bertahan dari krisis seperti apapun Nah makanya ini yang saya mau bagikan Dan rakyat Harusnya rakyatlah yang punya bargaining Rakyatlah yang berkuasa Tapi sekarang seolah-olah rakyat ini menjadi korban Menjadi objek-objek penderita Nah inilah yang harus kita kuat di sana Kita bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus Akhirnya kita bisa membuat hal yang benar-benar bermanfaat Bagi, bukan hanya manusia, tapi semesta Bersikap adil pula pada semesta Kita memelihara semesta berarti kita memelihara diri kita Semua yang namanya Lemurian teknologi Secara perlahan-lahan saya munculkan Dari kaum leluhur kita Inilah kehidupan manusia normal Jadi kita akan bisa mengeksplore Kita eksplore saja Memang ada orbit Jadi semuanya itu ada orbit Saya tinggal mengikuti orbit saja Orbit-orbit inilah yang diberikan kepada saya Dan saya menerima orbit tersebut Jadi itu bawaan orok Jadi sudah dari sananya Saya sudah diberi orbit seperti itu Dari Sang Maha Menjadikan Kan saya tidak tahu bahwa itu istimewa Saya anggap itu adalah hal yang wajar Karena saya menganggap semua manusia Seperti saya Saunya begini Saya punya mata untuk melihat Memang semua orang melihat Tapi mungkin sedikit orang yang memperhatikan Jadi orang itu banyak yang seeing Tapi without watching Jadi dia melihat Tapi tanpa memperhatikan Orang punya telinga Oke telinganya mendengar Tapi apakah telinganya itu mendengarkan Hearing Tapi without listening Nah terlalu ketika kita sudah mulai menerima Saya menerima nih Ceritanya saya menerima Semuanya Apa adanya Dan dari apa adanya itu Kita akan tahu ada apanya Nah ketika kita tahu Dan ketika kita sudah bersaksi pada diri kita Jadi orang-orang itu banyak sekarang yang bilang move on Move innya enggak gitu loh Padahal yang dibutuhkan sebelum move on itu adalah move in Ke dalam dulu Kita memperhatikan dulu bersaksi dulu ke dalam Ini banyak sekali orang yang sekarang Aku-aku bersaksi padahal tidak Begitu Aku bersaksi Aku bersaksi Padahal sebetulnya tidak Yang jelas ada sesuatu di dalam diri kita itu Yang sebetulnya itu adalah penerimaan diri kita yang sebenarnya Nah ketika kita sudah menerima diri kita yang sebenarnya Tanpa membandingkan dengan orang lain Disanalah kita akan mengetahui siapa diri kita Nah ketika kita sudah mengetahui itu Nah disanalah kita akan mampu terus menerus bersaksi ke dalam diri Secara molekular, secara kebijaksanaan, secara kesadaran, secara kewaspadaan Nah begitu kita mewaspadai ke dalam Disanalah kunci rahasia semuanya ada Ketika sudah seperti itu Nah barulah kita akan membuka sedikit demi sedikit rahasia-rahasia yang ada di semesta Nah disanalah kenapa saya ada beberapa penemuan lah begitu Ketika saya melihat sesuatu misalnya daun Daun itu semua orang melihat itu warnanya hijau Kemudian pikiran saya itu mulai bertanya kenapa warnanya hijau Dan terus saya tanya pada guru Ya yang hijau itu adalah kolorofil Tapi kenapa kolorofil itu harus berwarna hijau Ada juga yang kuning, ada juga yang marah Nah kenapa harus kuning dan merah Nah terus bertanya, terus bertanya, terus bertanya Akhirnya tidak ada jawaban dari luar Akhirnya kita mencari sendiri Nah saya kenali dulu daun ini Saya seperti itu sejak kecil Makanya sejak kecil saya itu freak Mereka anggap aneh Ya sampai sekarang sebetulnya sih Nah dari sana kemudian kita mulai Berbicara, berbicara, berbicara Nah coba rasakan daun ini Merasakan itu kita terkonek secara frekuensi Jadi kalau dikunyah Ya itu akan diolah oleh perut Dan setelah diolah perut jadi apa dan sebagainya Tapi tidak Ini daun itu berbahasa Pohon itu berbahasa Semesta itu berbahasa Olekul itu berbahasa Dan semua bahasa itu Ternyata mereka punya kehasannya sendiri Satu contoh begini Ketika Newton sedang duduk di bawah pohon apel Tiba-tiba menemukan hukum gravitasi Padahal dia sedang nongkrongkan di bawah pohon apel Nah kenapa tidak setiap hari dia menyadari itu Apa rahasianya Rahasianya adalah ketika kita menetralkan diri kita Melihat segala sesuatu itu tanpa kepentingan Keralkan nolkan Karena semesta ini semua orbitnya itu 3 in 1 3 tunggal Plus minus 0 Kemudian hidrogen Misalkan air H2O Hidrogen 2 oksigen 1 Tubuh jiwa dan ruh Semuanya 3 in 1 Semuanya hukum di semesta itu pasti 3 in 1 Hanya manusia itu jarang menyadari Ketika kita ingin melihat di dua sisi Plus dan minus kita berarti harus di 0 Takut itu kan permainan pikiran Takut itu Manusia yang membuat ketakutan itu sendiri Jadi sebetulnya Takut itu adalah permainan pikiran Ketika kita membayangkan sesuatu hal yang belum terjadi Ketakutan manusia sebatas apa sih paling jauh? Mati Sekarang dibuat ketakutan-ketakutan baru Setelah mati itu bagaimana dan seterusnya kan ya Akhirnya komoditas manusia menguasai manusia yang lain adalah komoditas ketakutan itu Dan sekarang pun film-film horor laku Ternyata ketakutan itu bisa dijual Nah, untuk pemain energi itu semua Kita hidup hari ini dan detik ini Oke, saya ditodong Kita hadapi Oke, mobil saya dibom Ya itulah resikonya Orbit inilah yang terus kita mengikuti Ini ketakutan itu permainan pikiran Jangan biarkan pikiran kita merekayasa hal-hal yang belum terjadi Seperti orang takut ketinggian Tidak ada sebetulnya orang yang takut ketinggian Tidak ada Tidak ada orang yang takut ketika jatuh dari ketinggian itu Bu, itu mendarat dari ketinggiannya Membayangkan ketika jatuhnya Jadi dia gampang Orang yang takut hantu misalnya Nah, orang itu membayangkan ketemu hantu Tapi bagaimana kalau misalnya orang-orang yang tidak percaya hantu Begitu melihat hantu beneran Oh, misalnya dia kuntilanak Oh, orang pakai long dress Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini